Terima kasih. Banget bikin ibu sedih. Kayaknya itu deh. Satu-satunya ketakutan gue. Gue takut bikin ibu sedih. Kamu ini bener-bener ya? Kamu tuh udah ngerusak segalanya. Kamu ngancurin bisnis papa. Kamu gak tau gimana susahnya papa mendapatkan semua ini. Hanya demi kamu. Semua fasilitas mewah untuk kamu. Tapi apa yang kamu buat sama papa? Apa balasan kamu sama papa? Bukannya kamu bantuin papa menyelamatkan perusahaan papa. Malah kamu ngerusak segalanya. Itu yang kamu lakukan ke papa. Anaknya kamu yang gak ada gunanya. Harus gimana papa ngomong sama kamu lagi? Kamu gak bisa dengerin omongan papa. Mending keluar sekarang dari rumah ini. Kembali semua fasilitas papa kasih untuk kamu. Papa tenang aja. Aku tau kok. Papa pasti ngusin aku kan kalau aku gak nurut sama papa. Itu gak masalah, papa. Aku kesini. Karena aku mau balikin semua fasilitas dari papa. Nih. Semua uang aku. Semua kredit kartu aku. Aku balikin ke papa. Mobil yang papa kasih kak. Kamu nantang papa jadi. Berani ngelawan papa. Anak seperti kamu emang gak pantus dapetin semua fasilitas seperti ini. Gak apa-apa. Aku bukan yang nontonin papa. Tapi papa tau. Lebih baik aku hidup gak punya apa-apa. Daripada aku punya semua ini. Tapi aku diteken terus sama papa. Apa? Aku udah gak kuat, pak. Silahkan papa ambil semuanya. Makasih, pak. Makasih untuk semua fasilitas yang papa kasih ke aku. Makasih papa udah ngurus aku dari kecil. Maaf. Aku belum bisa jadi anak yang baik buat papa. Yang membanggakan papa. Aku gak bisa nurut sama papa. Pangeran. Pangeran. Kamu akan tau nanti. Gimana susahnya hidup. Tanpa fasilitas dari papa. Kamu gak akan bisa seperti pangeran ini lagi. Yang dapat apa-apa dengan mudah. Kamu bisa minta apapun yang kamu mau. Karena sebentar lagi. Semua fasilitas kamu akan papa cabut. Termasuk uang kuliah kamu. Papa gak akan mau bayarin lagi uang kuliah kamu. Pangeran. Kamu denger gak barusan ngomongan papa tadi? Papa kasih kamu kesempatan satu lagi. Jangan kamu sampai nyesel atas perbuatan yang akan kamu lakukan. Kamu boleh tinggal di rumah ini. Asal kamu mau dengerin ngomongan papa. Walaupun aku udah ngusir dia. Aku yakin. Pangeran gak mungkin berani pergi dari rumah. Anak itu terlalu penakut. Mana mungkin dia mau ninggalin semua fasilitas yang udah aku kasih ke dia selama ini. Dia pasti gak akan bisa hidup susah di luar sana. Kemarin dia juga sempat pergi dari rumah. Tapi ujung-ujungnya dia tetap balik lagi kan ke aku. Kali ini pasti akan sama. Aku yakin. Dia gak akan berani pergi. Aku tau banget kau, Pak. Di detik dimana aku ngeluarin kaki aku dari rumah ini. Aku akan kehilangan semuanya. Termasuk kehilangan papa. Cuma satu yang aku minta ke papa. Di saat aku gak ada nanti. Papa jaga diri baik-baik ya. Papa jangan terlalu capek kerja. Papa harus ingat sama kesehatan papa. Kan papa yang selalu bilang sama pangeran. Kesehatan itu adalah segalanya. Jadi papa jaga diri baik-baik ya. Sekali lagi. Aku berterima kasih. Aku bersyukur banget atas papa. Dan semua yang papa berikan sama aku selama ini. Terakhir aku cuman mau bilang. Papa. Selamat tinggal. Gue. Sampai kapan? Lo bakal terus nyembunyiin soal beasiswa ke nyokap lo. Gue... Gue juga gak tau, Ki. Gue belum berani buat ngomong sama nyokap gue. Gue takut banget bikin ibu sedih. Kayaknya itu deh. Satu-satunya ketakutan gue. Gue takut bikin ibu sedih. Tapi sampe kapan lo tetep pura-pura? Kalo lo masih kuliah di kampus Munga Bangsa? Cepat atau lambat? Nyokap lo pasti bakal curiga. Dan kalo sampe nyokap lo tau lo bohongin dia. Apa nyokap lo gak semakin sakit? Jangan sampe kejadian gue sama Citra yang bohongin lo. Itu terjadi lagi. Lagian... Bohongin orang yang kita sayang itu ternyata gak enak. Rasanya... Rasanya itu ngilang-ngilang. Makasih ya, Ki. Udah ngingetin gue. Tapi gue belum siap, Ki. Gue janji gue bakal ngomong sama nyokap gue secepatnya. Tapi gue butuh waktu. Gue harus kumpulin keberanian gue dulu buat ngomong sama nyokap gue. Tapi gue juga mau minta tolong sama lo. Selama gue ngumpulin keberanian gue buat ngomong, lo jangan bilang apa-apa ya sama ibu. Ki, makasih banyak ya, Ki. Gue gak tau gue harus ngomong gimana lagi sama lo. Tapi lo udah banyak banget bantuin gue. Bud. Kan gue udah sering ngomong. Kalo lo gak perlu bilang makasih sama gue. Gue bakal selalu bantuin lo. Lo itu kayak malaikat yang dikirim sama Tuhan buat gue, Ki. Gue akan lakuin apapun. Supaya lo bisa tersenyum. Karena senyum lo jadi kebahagiaan buat gue. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.